Intro Oke, inilah dia game yang pertama dari Pass of 3 series. Match pembuka di Mobile Legends Pampeng Profesional League Season 6 Playoff. Onyx Esports berada di first pick, sedangkan Yvonnez Legends berada di second pick-nya. Ya sudah dah, wah ternyata respect band-nya. Langsung aja Angela. Angela sama Link. GPL. GPL, nggak pakai Link. Nggak pakai Link. Tapi kan memang kalau I-Boss dengan Angelanya mereka segalak itu kan. Belum pernah kalah ya kalau nggak salah. Angelanya I-Boss, bukan Angelanya setelah dipakai semua tim. Angelanya Rack belum pernah kalah kan. Walaupun sebenarnya Bajan pakai Hilda pun juga setengit itu ya Collies dan juga Psycho. Mungkin Psycho sebagai user tank. Kalau ngelihat si Bajan pakai Hilda, menurutmu gimana performanya? Maaf saya jarang menonton di PL sekarang. Karena saya sudah tidur di PL. Karena memang metanya nyuruduk-nyuruduk sih. Tapi yaudah, menurutmu Hilda di meta yang sekarang? Bagus. Lebih bagus mana Hilda sama Kufra menurutmu? Hilda? Hilda, alasannya? Ya, orang pas battle-battlean, pas ketemu tuh lebih menangkan Hilda, tuker darahnya Oh, tuker darahnya Kalau Hilda sama Joehead? Hilda sama Joehead? Kurang tahu ya, kayaknya menang Hilda deh Menang Hilda ya? Lebih ke arah Hilda Pahalan Hilda lah dalam grafik gitu Iya, tapi sekarang yang akan di-band kemungkinan besar adalah offline-offline nya nih, masih kebuka juga ya Sebenarnya udah dibuang, begitu juga dengan Uranus dan juga Natalie Sekarang ini power band dan power pick Natalie Yang bisa masuk ke area jungle Sekarang jungle di-secure banget gak sih? Bener sih Kayak, karena memang adanya landing phase gitu Untuk jungler pun, biasanya rotasinya kan dia pertama akan ke mid lane lalu dia akan menuju ke arah jungle gitu Karena itu yang harus bener-bener dimatikan Dan ini Roger ya ternyata Gamen Yu-Gi-Oh ya? Ini kartu Nih, ini keren nih, lihat nih ya gue ya Pas first pick-nya Kamu pasti akan terkaget-kaget Gapain, lihat ya Lihat ya Kenapa? Kamu gak tahu Apa? Ihhh keren ya Ihhh Luar Jowhead-nya dong Gila asetnya keren banget Kupikir ada apa kan? Ada Jowhead Ada Jowhead Iya ini Jowhead yang tadi aku sempat mention juga ya Tapi ternyata Unique Esports lebih memilih Jowhead ketimbang Hilda Jadi mereka ngelepasin Hilda buat Evil Station yang kita tahu Bajang Kalau pakai Hilda itu serem banget, ngaruh banget Bahkan Kalid juga masih kebuka disini Apakah mau diambil Kalid masih banyak yang open sih disini Ruby? Karena biasanya Kalid kalau di First Legend itu bakal dipakai di side ya Tebak ya, Ned Ini bakal Jowheadnya main tank apa main offline? Tank Feeling gue sih main support tank ya Tank Tank Ya harusnya tank Tank ya Oh bener dikasih apa? Ihhh Masih ada barat lu Barat lu Barat buka sampai kita ya sampai gak kelihatan Dilepehin Bleh Bleh Seperti ketika kelara monster melihat cornet ya Bleh Tapi lucu sih Gimana mereka nge-pick Harith di pick yang pertama dari Evos Legion Kayak yang kita tahu padahal Harith itu bukan termasuk hero priority Untuk early di pick Tapi ternyata Evos ngambil Harith Sekarang lagi meta Di rank gitu lagi meta Harith Apalagi dengan tidak adanya Link, dengan tidak adanya Roger Harith bakal bebas gak sih? Kayak gak bakal ada yang terlalu apa ya Bisa langsung walk Harith dengan cepat sebagai core Iya sebagai core ya Oke 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 Menarik sih tapi Oke Harith sudah kembali lagi ke meta Dan ini adalah hero favorit dari One itu sendiri Bahkan dia sampai ke World Cup juga pake Harith ini Dan Wuuu X-Borg bersama dengan Farsha Hmm Gak kekurangan CC kah? Ya CC nya Masih butuh ya Karena untuk area of effect dia punya dua Adalah Insanity dari X-Borg Dan juga Feather Airstrike dari Farsha Tapi nah ini bener kata Teguh tadi Ini crowd controlnya Siapa yang bakal Yang bakal memerhentikan pergerakan dari Harith nya juga Nanti Lock CC nya ya Tapi gue kalo misalkan Sebagai teammate dari temen-temen anak Onyx Esports gitu ya Kalo melihat draft kayak gini Terus kalo misalkan melihat dari Suns Kayaknya lebih enak ngepick hero apa? Buat Suns? Buat Suns? Buat junglernya? Buat hypercarry nya? Buat di tengahnya? Helker paling kayak Helker? Helker? Helker Haya Busa Helker Haya Busa Haya Busa Haya Busa? Walaupun kita tau ya Busa Untuk win rate nya ya Clara Monster Jadi HPL Ya waktu di regular season Kurang baik Kurang baik Selena ya Selena juga win rate nya juga kurang baik kan? Ya Tapi kalo menurut kolius pribadi Selena ini kan salah satu initiator yang sangat baik Dan juga tukang open vision yang sangat bagus Kalo gireksi kita tau ya Bener Tapi kelemahan dia adalah Dengan meta sekarang Itu banyak banget match-match yang memang harus gross damage Dan juga memiliki area of effect yang besar Oh iya Jadi mungkin sebagai gantinya Jika mereka ingin bermain cepat Selena ini pilihan yang tepat Kalo seandainya tapi Ada resikonya adalah Mereka akan dalam tanda kutip Gambling di late game Mungkin dari EVOS Mereka akan dalam tanda kutip Gambling di late game Mungkin dari EVOS Kalo menurut prediksi kolius Kayaknya dia bakal pick marksman sih harusnya Atau satu hero core late game sih harusnya Kolius Kayaknya Selena ini buat Bantuin Harik ambil buff buat awal-awal Ya karena kalo gak Kalo gak apa-apa gireksi Dilempar, dilempar sama Johed Oh Bisa jadi sih Soalnya parah banget buying time dari Johed nantinya Dan ini teman-teman semua kalian ngeliat bahwa tim-tim Berada di area yang masih secure Karena kita masih dalam pandemi Jadi dalam keadaan yang gak bisa Kita gak bisa ada penonton dulu Semuanya juga aman, rentram Hanya sedikit orang saja yang ada disitu Yes dan diingatkan lagi untuk semua penonton Kita sudah melakukan semua protokol kesehatan Termasuk rapid test juga Jadi semua player, semua talent, semua guest star Dan semua crew yang ada disini Sudah mengikuti semua protokol kesehatan Betul Juga buat teman-teman yang senang menonton di rumah Jaga kesehatan Tetep di rumah aja Kuih yang ada disini Sudah mengikuti semua protokol kesehatan Betul Juga buat teman-teman yang senang menonton di rumah Jaga kesehatan Tetep di rumah aja Nonton MPL Weekend ini kita full ya, kita nonton MPL suruh suara bareng Nah, sekarang kita sudah melihat ada 3 hero dari masing-masing tim Kalau misalkan melihat dari ketiga hero yang sudah Misalnya dilihat oleh Volius dan juga pastinya dari Teguh Saiko Helker dari Ben Kalau misalkan dari draft kayak gini Prediksi kamu, kira-kira untuk game yang pertama dari Teguh Saiko Siapa yang bakal ngamani? Teguh kena dendak gitu, kalau dia jawab yang sebelah Duluan bang, duluan bang Yaudah, saya IPO, saya belain Teguh aja Kasian, kalau dia nyebut EVOS kena dendak soal Kamu pengen nyebut EVOS ya? Onyx Onyx Darahnya udah onyx Hati saya paling dalam Paling dalam? Paling dalam Oke, Teguh Saiko dari hati yang paling dalam ya Mendukung aneh esports untuk prediksinya melihat dari 3 draft saya Ini prediksi, hanyalah prediksi gitu Belum tentu benar Karena ini kan quickie prediksi kan Nah, jadinya ya cuma prediksi prediksi Baru 3 hero saja yang dibuka Tapi Chow diband oleh EVOS kena Padahal, aku inget banget Si Zeiss Dia itu ngomong udah anti-match pake Chow aja Tapi ternyata EVOS kena ngebuang Chow nya Gak mau, ada CC yang bisa ngelock ke area Harith pula Dan kita tau kalau ada Chow tambah Chow hat Chow udah diband ya? Chow diband ya Power locknya itu di Onyx sword bakal kuat banget Bakal lebih lampin ya Tapi yang tepat untuk EVOS menurut Golis Untuk ngeband Chow sih Karena dengan adanya Chow The Way of Dragon nya tuh bakal berhentiin Harith Ketika dia menggunakan Zaman Force nya Ya kan, Chrono Dash nya Untuk segera lompat-lompat Adanya Chow tuh langsung di lockdown gitu aja Langsung di The Way of Dragon Malah Harith bisa langsung enak banget ditarget sama kawan-kawan Atau justru malah respect band ke anti-mage Yang kita tau biasanya decide dia pake Chow Bisa jadi Oke Nah ini kan Yuda dari para guest star Quickie prediction nya Kalau dari Aku suka banget sih ada barat disini Dari team EVOS legend Apalagi ada Harith juga Yang udah kita tau performawan pake Harith itu luar biasa Mungkin aku bakal karai EVOS legend sih Oke Pokor Net Pokor Net Kamu ngeliatnya gini gimana Net Kalau dari aku Sebenernya aku melihat dari draft aku suka dari EVOS legend nya Tapi entah kenapa aku penasaran sama performa dari Suns Dan juga anak-anak Onyx lainnya Terutama dari Suns ya Jadi aku pilih Onyx Esports Oke Jadi kita dua-dua dong Wow Suaranya luar biasa ya Jadi inilah dia Ada Onyx Esports Tersita dua hero lagi terakhir Apa nih Saiko Nah itu yang gua tunggu-tunggu dari tadi ini Makanya dia mau pick up-anin Tamus Ini kan teammatesmu nih Kamu gak pernah dengerin mereka Enggak Saber Alice Alice kan habis di-buck juga Di-buck lagi Yishunshin 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 Dan satu Entah parasanya bakal di mid atau di samping ya Dan nanya-nanya Tamus Dan nanya Tamus Dan nanya Tamus Kita hampir merupakan Tamus Dari Team Onyx Esports ya Ini Onyx bakal main early game Ini bakal main scaling Iya Ini masih ada Hilda ya kok Entah dia mau Barats jadi tank Atau Barats jadi offlaner nih Karena kalo adanya Hilda Berarti Barats harusnya offlaner Tapi enak gak sih Barats? Wah enak banget Walaupun sebenernya dengan emblem tank kan Berat banget tuh jalannya Tapi Tapi Dia pake emblem support Dia plus 10% Bisa jadi tergantung beberapa strategi sih Sepengetahuan Collius Ada Barat yang memang mainnya tuh Pake emblem support Atau bahkan Emblem support ya? Iya Atau bahkan sampai ada yang pake Board of Estival Oh iya Unta Fighter Tapi liat Last pick dari Evil's Legend Hero budget buy Signature-nya ya Bener Buying time dari budget Itu selalu Bagus banget di awal Dia kasih space yang sangat besar Untuk temen-temennya Jadi wow Evil's Legend punya hero-hero Andalan mereka disini Oke kalo begitu Sudah kita liat tadi Untuk Saiko Prediksinya Ke tim Onyx Dari Cornet Juga tim Onyx Esports Sedangkan dari Collius Dan juga ke Lara Mongstar Evos Legend Untuk game yang pertama Temen-temen juga bisa melakukan prediksinya Tinggal follow aja di MPL.ID Official Di sana biasanya ada di story-nya Nanti kalian pilih Kira-kira untuk game pertama Siapa yang bakal menang Asal tinggal banjir di kolom komentar Di bawah Spun sebanyak-banyaknya Hashtag dari kedua tim ini Karena mereka Lagi butuh banget dukungan kalian semua Bener banget Ramaikan komentar positif temen-temen Dan nanti juga kita bakal banyak banget giveaway Untuk MPL Playoff Season yang ke-6 ya Jadi kalian ajak temen-temen kalian untuk nonton Dan kita akan langsung memulai saja untuk game pertama Kita langsung lempar ke para caster kita di sana Ada 40 Dan juga Ranger Mas Silahkan Udah mau mulai Udah mau mulai? Taruh dulu Mak lu Mana dua-duanya lu ambil bagi gua A2K gitu ya? Gak ada, gak ada ini Samsung Galaxy Acer sudah nomor 1 lah Dan kita juga bakal menyaksikan Ini adalah penantuan Yap Ya kan jadi tanpa berapa kita langsung masuk saja ke dalam game Ini dia di pertandingan pertama Playoff Mobile Legends Professionally Season yang ke-6 Yoi Ini dia EVOS Legends versus Onyx Esports All right Dan di arah mid Udah ada diri yang bersama dengan Bajan Bakal coba diganggu Seperti kata seorang Teguh Psycho yang menjadi camat Sedangkan ini sepertinya Di arah EVOS Legends Sudah bakal coba dirusukan kembali Tapi ternyata prediksi seorang Teguh benar Dia bakal lihat jauh headnya Sama Pak Bajan pun juga akan mengganggu Dan betul sekali Dilempar seperti dugaan Dan ternyata reksi Berhasil mengusir mundur Sedangkan Bajan Bakal coba mengganggu Sans apakah menggunakan satu periode Udah berhasil digunakan Bajan coba dilempar Dan gak ada follow up lagi Benar sekali Untuk di awal-awal mirroring yang dilakukan oleh Drian Tadi menggunakan jauh head Sama seperti Bajan mencoba mengganggu Tapi mendadak Pendragon Udah gak imut-imut lagi Ini ya Dinosaurusnya udah gede banget Di bagian mid Untuk one-nya Berhasil mendapatkan blue buff Tanpa adanya gangguan Lebih dari jauh head Tapi kali ini udah ada motor shocker Telah dikeluarkan Dan Sans berada di arah mid Mencoba untuk melakukan pergerakan Bajan masih level 2 Sedangkan REKT di arah top lane Masih sabar Berhadapan dengan seorang boots Dan kali ini Lihat Dimana ada Sans Yang bakal coba diganggu Kembali disana Udah ada Bajan Harus coba mundur Cewek bakal coba untuk mengganggu pergerakan Tapi ternyata Tidak ada ejector untuk kali ini Iya dan Bajannya pun berhasil Untuk pergi lagi ke arah Yang berbeda Setelah dia tadi mengganggu Mengganggu banget ya Memberikan sedikit gangguan Tapi untuk di bagian bawah Coba dimakan Oke Dibuka dicelup Isi latih dan Force Blood Didapatkan oleh E-Force Legends Sedangkan itu Yang di arah bottom lane Bakal coba untuk mengganggu pergerakan Tapi ternyata E-Force Legends lebih unggul Tidak ada pertukaran Point kill sama sekali Force Blood tadi Berhasil diamankan oleh E-Force Legends Setelah baratsnya berhasil Untuk langsung nelen ya Diputer Dijilat dilepehin Dilanjutkan oleh Harit Mereka mendapatkan Point pertama Mereka balik lagi Ke bagian tengah Udah ada beberapa hero Yang berkumpul Jawhead juga masih masuk Di dalam mode bush nya Masih bersembunyi aja Melakukan rotasi Ke bagian bawah Tapi Hilda Coba lihat Dimana posisinya sekarang Bangal coba diganggu Cewek tidak bisa wings by wings Udah masih ada Selemeo kali ini Sans bakal coba Untuk merebut satu Oke Dan bakal mundur Ultimate Kali ini Ternyata bertukar posisi Dengan seorang Boots Iya Yang bukan Collius Buset Collius Tadi baru aja kita lihat Di MPL Quicky Udah ikut juga prediksi Prediksi Tapi di bagian tengah Bajannya masih bersembunyi Sedikit lagi Level 4 Akan lebih berbahaya lagi Sementara untuk Drian menjolek Ke arah turtle Ngikut ini Turtle nya ke mantar RKT Lihat Cica Cica Dini menuju ke arah turtle Ternyata dia menggunakan untuk defensive Oh my god Dan ternyata Masjabat di ejector Gak ada yang bisa nge-burst seorang bajan Masih bisa berhasil Oke Bangal coba kabur Dan serjata bajan Menggunakan puri painya Iyap Dan dia pun selamat Samantre This one Samantre Sangat Where are you going Sengs Gap boleh kena Dan salcharu down Sengsya down Ini dia sebuah penggerbekan yang dilakukan oleh Harit Solo Oji Solo Harit di sana Dan berhasil untuk mendapatkan Yissanssinya Iwana nama dari Potti masih mau lebih Antibasur tengah-tengah Super panjana dan panjang liat The power of water dipadul CW Oh my god Oh my god Iwana nama dari Potti coba dilepar Dan ternyata masih bisa survive Iyap injektornya connect ke arah Wan Tapi gak ada follow up damage lagi Wan nya berhasil untuk menyelamatkan diri Tartal sekarang yang menjadi objektif mereka Siapa yang akan ditelan Tapi ternyata untuk sekarang berhasil diambil oleh Wan Flicker udah digunakan Wan kirain aku masih mau coba untuk ngedive Tapi ternyata tidak ada blue buff yang dimiliki R.E.K.T udah liat Oh my god Aduh Dan kali ini Pajan power of water telah dikeluarkan Langsung CW di arah belakang sana memberikan satu buah Pedan estrik Seorang reaksi hanya untuk mengusir mundur Oke terjadi pertukaran posisi juga ya Antara Pendragon dan juga Res Sementara Pajan langsung aja ngegetok ke bagian rumput Tiga orang bersatu bersama-sama Seperti yang mereka akan mendapatkan outer turret yang ada di top lane milik Onyx Esports Sepertinya kali ini Onyx Esports sedikit surprise dengan permainan dari E-Force Legends ya Ini bener-bener mengau E-Force Legends Walaupun dia ligip tapi ingat Lalu ada reaksi disana berhasil mendapatkan Reaksi! Oh my god Soliter Garotep berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan Drian bakal melepas seorang Pajan Pajan mengganggu di arah belakang Drian masih mau lebih Buspal CW mengganggu pergerakan Tapi ya reaksi masih stand by on position di dalam rumput Ini dia Bajan Kalau udah dapat Hilda Akan sangat berbahaya sekali Layaknya ibu-ibu yang nagi kosan belum dibayar 14 bulan nih Napsunya udah kemane-mane nih Langsung dikejar aja Sementara itu di bagian bawah Xbox seorang diri Akankah dia langsung digrebek aja Karena udah ada tiga player yang berkumpul Enggak-enggak Mereka bakal coba di zoning out Bootsnya Langsung adalah si Saniti Untuk defensif Pajan terkenal sepermatara saja Tapi gak mau di follow up Karena ada tiga player dari tim Onik Esports Di arah bottom lane Dan One Pasti melakukan blue buff terlebih dahulu Iya Dan clock up disini Diambil oleh CW Parsianya akan semakin sakit lagi Di bagian tengah Mereka berkumpul bersama-sama Mereka melakukan rotasi ke mid lane-nya Tamus di bagian atas Berusaha untuk meng-cutting Minion Tapi untuk sekarang Wow Jektor Nabi Sabar Mesti keluarkan Dive in Masih selamat Masih selamat Masih selamat Masih selamat CW Satu hit lagi ke arah bajannya Tapi untuk turtle Gak bakal ada kontes Dan akan diambil oleh One Semakin kaya lagi Semakin kenyang lagi Levelnya semakin jauh meninggalkan Di bagian bawah mereka Onik parah Untuk sekarang Dan ini One menggunakan Harit dengan skin EVOS-nya Lihat One dari Pontianamani Menunjukkan performa Yang luar biasa 2-0-2 Memberikan pressure Di mid Sampai di arah bottom lane Lihat Satu hit dari EVOS Legends Tapi tadi kita lihat Tapi tadi kita lihat ya Harit mencoba untuk memisahkan diri Sesaat One-nya Dia berada di bottom lane sendirian Menunggu kehadiran dari Yuzhong-nya Baru mereka bertukar posisi Sekarang One-nya udah kembali On position Akankah kali ini diputer Dijilat Dilepehin Dikejar oleh Pentagon Serem banget Ayo sini Gak boleh pulang Maunya digoyang Lihat Bakal coba dihajar Abis erro Dan ultimate Buka pada Pontianamani bisa bertahan Ultimate Tidak bisa terlalu lama Dan di arah mid lane Lagi-lagi Jangan temukan goceh Serantrian Badan selesai di goceh Ternyata Ultimate Tamu star kuatibumi Tak berhasil Menahan damage Lebih di arah top lane Benar sekali 3 kali sudah Anti-match Tumbang Dan inner turret Yang ada di top lane pun Akan menjadi santapan Yang nikmat Untuk Evo's Legends Sementara untuk cewek Hanya bisa melihat Dari kejauhan Gak berani untuk mendekati Ngeri banget bang Ditelan hilang Sudah parsianya RKT udah punya Apocalypse Wings Bajan juga udah punya Sekali ini anti-quiras Tapi di depan sana Bajan udah melihat Soorang Rian Harusnya sudah mengendus Keberadaan dari Bensin Soorang Rian Bakal coba dihajar Rian Gak mau terlalu terburu-buru Ejector bakal bisa dikeluarkan Tapi ternyata Evo's Legends Mendominasi Di 8 menit pertama Gila Mendominasi sekali Evo's Kita lihat aja Gak ada satu tarif pun Yang berhasil tercolek Oleh anak-anak Onigis Pederaster yang dikeluarkan Sakit banget Tapi mereka semua Berhasil untuk mundur Bajannya Berhasil dilepar dengan Ejector Untung masih bisa kabur Oji Pira Garmor dari Boots Juga udah pecah Harus balik kembali Tapi disini masih ada Tartal yang coba diamankan Oleh wanak-anak mak Dari Pontini Dan di arah batuk lain Cewek Mencoba untuk mendapatkan Klinik Minim Bersama dengan seorang anti-match Bakal coba dikawal Tapi ada Bajan Dan kawan-kawan yang sudah terlihat Rubah panggap dilemparkan Bajan ada Ejector Astaga Popos Masih bisa bertahan Bajan tahu banget Wan coba untuk dive in Langsung karena cewek Masih bisa kabur Bledakon pop dan terjata Wan masih berada di sekitar Turek Oh my god Tukang sobat yang kejemur gas Oh my god Sekali ini dia tumpang Dua benar tumpang Untung gak ada Lord Dan R.E.K.T What are you doing? The bottom lane terlalu all side Lihat Naga terlalu birahin Benar sekali Naganya pun harus hilang Tapi tadi kita lihat Wan Sang juara M1 Kali ini Dengan zaman Force-nya Terdiam Tersipu Malu saja Anti-match Tidak bisa melakukan apa-apa Dan dia pun harus hilang Untuk keempat kalinya Dan lagi-lagi kali ini Tureknya Dua sudah hilang Di arah mid lane Para pemain dari tim E-Force Legends Mengalur Roar kali ini Di gamenya Pertama Onyx Esports Sepertinya Harus Benar-benar berhati-hati Kita bakal lihat Replay-nya By Axe Kali ini ya Lihat zaman Force Didive ini bagus banget Tad mau kemana Dimakan bos Tad dilepehit bos Bos langsung Dimentokin ke dinding Bingung Tapi tadi Racknya Awalnya dia langsung Mengejar Kara Isansin Tapi ternyata Malah terkepung Habis-habisan Hilang sudah Last season itu Langsung ke arah belakang Ternyata Dapetin apapun Wan masih berada Di arah belakang Dan ini E-Force Legends Tidak boleh melakukan Sedikit kesalahan Masalahnya Kita ingat Di regular season Onyx Esports Dia pernah Satu kali Berada di posisi Yang sudah kalah banget Tapi dia membalikan Keadaan Benar sekali Karena kita belum bisa Menilai tim mana Yang menang ataupun kalah Sebelum Base terakhirnya Hancur Dan ini ada Faktaku By Axe Harit merupakan Hero One Yang terlupakan Dan ketika Mengingat hero ini Sangat identik Dengan juara M1 itu sendiri E-Force Legends Yang dimana Wan Menggunakan Skinnya Satu Ini dia skin M1 yang Berhasil mereka dapatkan Setelah Berhasil menjadi Juara dunia Tapi sekarang Sepertinya tempo Sedikit melambat Mereka hanya Menunggu di bagian luar Ada Yuzhong Di bagian atas Untuk membersihkan Minion aja Selena dan Bajan Yang menggunakan Hilda Hanya memantau Dari kejauhan Mapping aja Karena sekarang Lot Sudah akan Dicolek Dan dihabisin Oleh anak-anak E-Force Legends Bener banget Tadi kita juga udah lihat Lord By Camp Mandiri ya tentunya Dimana Lord sudah muncul Dan ternyata E-Force Mereka gak sampai Nunggu menit ke-12 Mereka langsung mengamanin Dan untuk kali ini Sudah diamankan oleh Tim E-Force Legends Mereka butuh Mereka butuh Super Minionnya Kita tahu Memang Lordnya Belum punya Charge kali ini Tapi Super Minion Di tiga lane yang berbeda Itu bakal sangat Membantu Sangat membantu Sekali Ketika Cuma ada Hini Beater Yang tersisa Benar sekali Karena Super Minion Dipastikan akan berhasil Untuk mengalahkan Minion-minion biasa Yang dimiliki oleh Onyx Esports Tapi untuk Pendragon nya Udah mulai mendekati Dan udah mulai Melakukan rotasi Sambil Tetap mempertahankan Stacknya di 2-5 Agar Tetap obesitas Nidonisaurus nya Daripada dia kecil Imut-imut Ya susah banget Melannya Benar banget Dan lihat kali ini Pendragon Bakal coba di garis depan Bapak Lord yang terhormat Sudah muncul di arah Top lane Dan lihat Bakal coba diganggu Pergerakannya Oleh para pemain Dari tim E-Force Legends Ini Pendragon Gak boleh kurus sih Kalau kayak gini Kalau dia sampai kurus Ini bakal bahaya banget Tentunya Untuk para pemain Dari tim E-Force Legends Ternyata Wan anak-anak nih Udah di arah top lane Sedang S-Track langsung mencobrol Terlaku ke Cleary Minion Dan Pendragon di garis depan Contest Joker Dari keluarga Lanjut sanity untuk Cleary Minion E-KT ke arah belakang Cewe nya dituju Lihat Burung Merak Bangal kejar-kejaran Sama naga Tapi ternyata Turente gak pecah Pajan harus mundur Wan masih bisa selamat Artimash di depan Tertangkan kali ini Dan lihat Artimash dipunis Oh my god Untuk saja ini bukan Lord Di menit ke-12 Benar sekali Artimash Masih bisa mempertahankan pintu sekarang Zaman Force nya Udah di Jektor Mengusirnya ke bagian belakang Lanjut sanity dikeluarkan Tapi mortal nya belum pecah Sementara itu Empat player dari E-Force Legends pun Mereka masih sangat kuat sekali Masih sangat kuat Masih sangat kuat Sehingga mereka berhasil Sehingga mereka berhasil mendapatkan Ini bitter turret Dari Onyx Esports Cuma bisa bertahan Kali ini hanya untuk menunggu momentum Rian Kalau mereka berhasil Dan mampu menangkap Seorang Wan Anak Mada di Ponte Ini Ini bakal mungkin bisa merubah segalanya Karena Kita lihat Dari tadi Benar-benar Wan Yang ngacak-ngacak bisa dibilang Lionel Wan Benar-benar mengacak Sisi backline dari tim Onyx Esports Benar sekali Masalahnya Untuk Onyx Esports Mau nunggu deket juga males Ada bajan Lalu ada Daytona Welcome Yang dimiliki oleh Barats yang bisa menelan Tapi untuk sekarang Federizedek dikeluarkan Baratsnya dibuang Dipanah Tapi gak berasa Kulitnya udah tebel banget Lebih sakitan kulitnya Kayak daripada panah Yang dikeluarkan oleh Yes Sansin Tertinggal cukup banyak gold Dari seorang Sans Kali ini 11 ribu Dapat kena seorang Wan Dan Sans hanya 7 ribu Sedangkan itu dari sisi Evos Legends Mereka Benar-benar Mendominasi Kalian banget Coba dipasar Dan jangan Karena depan Masa anti-match Yang ternyatanya Drian di arah belakang Di pisahkan warna Tertangkap Driannya Langsung dilepekkan Dan Lian Luar wakwak Kedapasin apapun Mahatirah Drian Dan ini penjana Untuk Onyx Esports Mereka kehilangan Drian Di garis depan Benar sekali Driannya berhasil Ditangkap Driannya digebukin Badannya bonyok Seada-ada Yang gak bisa lagi Balik ke kelompoknya Dan kali ini Untuk Onyx Esports Mereka harus bertahan Dengan 4 orang Apakah mereka bisa Menahan gempuran Dari anak-anak Evos Karena 5 playernya Sesaat lagi Udah ada bau-bau Mau nyerang sih Ini bakal dipaksa kali ini Sepertinya oleh para pemain Dari Evos Tapi di arah top line Ternyata mereka Benar-benar sabar Disiplin Mereka ternyata tahu Tidak cukup Dan what Kali berbahaya Azimek Langsung hilang Vida Garbo Dan seorang boot Ternyata lebih memilih Untuk mundur Dibanding untuk Memaksakan keadaan Yang tidak pasti Karena kita tahu Laki-laki di luar sana Tahu Bagaimana rasanya Dengan keadaan Yang tidak pasti Sakit banget pak Menunggu hal yang tidak pasti Pak Pak Oji Udah pengalaman banget Kayaknya tuh ya Iya bener banget Kali ini Wan Anak-mak nih Bawa coba dapetin Red buff lagi Dan ternyata Rian tertangkap Ini bakal cukup Jadi bencana Lihat Rian bakal dipanin Lihat Rian bakal dipanin Lihat Rian berangkap Langsung ada R.E.K.T R.E.K.T Dapetin Rian dengan R.E.K.T Rian dan S.H.Q Harus ingat dipasangkan Buzi sana Artimel Satu fansuit Dan ternyata Artimel Tabus terkuat di bumi pun Arus Tunduk Dan kabur Wow Gak ada satu detik Dia masuk ke dalam kerumunan Setengah dari keseluruhan HP Yang dia milikin Sudah hilang Tapi untuk sekarang Lord Akan menjadi milik E.V.O.S. Legends Atau akan dikontes lagi Oleh anak-anak Ony Karena mereka seperti yang Memberanikan diru Untuk maju ke bagian depan Ada ekspon misil yang dikeluarkan Zaman Vos belum terlihat Tapi sepertinya Daytona Welcome Berhasil untuk langsung Menelat ke arah Artimel 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 Dan penjata R.E.K.T Harus tumbang Menjadi Saga bakal Dan orang hilang Triple kill Lucky for media Dan ternyata R.E.K.T Berhasil diperlambangkan Dan this is disaster Yang artinya Ini bercanda Wow Lihat diara top lane Para pemain dari timon di G-Sports Bakal coba di push Habis-habisan Terus satu orang Di push Gak bakal dikasih ampun Lihat Lampu-lampu Kronos B-Z Ziklodes Dan ternyata Fokuskan E.V.O.S. Legends E.V.O.S. Legends Make the game one Game one Milik E.V.O.S. Legends Kronos B-O.S. Legends punto mal